Halo Sobat Revival, kembali lagi di Revival News untuk minggu ini. Gimana kabarnya Sobat Revival? Semoga baik-baik aja. Urusan pekerjaan, urusan pendidikan, semoga semuanya lancar ya. Hari ini, KB bakal membawakan 3 berita hangat dari Revival News secara langsung. Yuk, kita simak berita yang pertama. Berita pertama datang dari Dota 2. Setelah melewati hari yang berat di babak Group Stage The International 2019 kemarin, akhirnya gelaran main event dilaksanakan. 16 tim bertarung untuk memperbutkan hadiah total lebih dari 33 juta USD. Dua tim yang gagal lolos ke babak main event adalah Chaos Esports Club dan Minjain Pijama. Banyak kejutan yang terjadi, seperti tim Liquid yang cukup terpuruk setelah hanya mendapatkan 6 poin di Group A. DSG LGD dan OG yang tak pernah kalah sampai banyaknya rampage yang terjadi. Untuk segala informasi soal di Internasional, kalian bisa cek aja dot2.com slash international karena di sana kalian bisa dapat update terbaru soal turnamen esports terbesar di dunia ini. Lantas, kalau Sobat Revival sendiri, mendukung siapa nih di TI9? Komen langsung di kolom komentar di bawah ya. Nah, kita tahu sendiri kalau TI9 nggak jauh-jauh dari kata betting nih. Kalau Sobat Revival, semoga nggak banyak-banyak betting ya, biar kalau misalkan kalah nggak rugi banyak juga. Nah, berita kedua datang dari Platnas Indonesia, divisi Mobile Legends. Langsung aja kita ke beritanya, ini dia. Adrian Paulin atau yang lebih kita kenal sebagai Pak AP, baru-baru ini mengundurkan diri dari tim SEA Games 2019 Mobile Legends Indonesia. Pengumuman ini pertama kali muncul di Instastory-nya, di mana keputusan tersebut tak lain dan tak bukan adalah keputusan pribadi. Mengingat, menurutnya tugas IAS sudah selesai dalam mewujudkan misi dari tim ini. Nah, bukan hanya itu saja, IESPA menunjuk Richard Permana sebagai General Manager untuk Timnas Esports Indonesia di SEA Games 2019 kali ini. Nama Richard Permana sendiri sangat dikenal di Esports Tanah Air sebagai CEO dari tim NXL. Tentunya, banyak pengalaman yang bisa ditularkan pada wakil-wakil bangsa kita nantinya. Nah, kami mau sharing sedikit nih soal Pro Player Mobile Legends yang ada di Surabaya. Mereka semua ternyata sangat-sangat disiplin terhadap program yang diberikan sama IESPA. Bahkan, kayak upacara sama senam olahraga pagi, mereka nggak ada yang miss sama sekali loh. Luar biasa ya Pro Player Mobile Legends ini. Nah, Platnas ini kan juga baru ya. Semoga dengan adanya Platnas ini dan program-program yang nantinya akan dijalankan oleh IESPA untuk Timnas Mobile Legends Indonesia terutama, semoga SEA Games kali ini kita dapat emas ya. Aminin aja sobat revival di kolom komentar. Kalau nggak ketik amin, pencet F aja ya. Nah, berita ketiga datang dari tim Gameflix Arrowwolf. Yang mana mereka baru aja bekerjasama dengan Ternakopi. Dan salah satu Pro Player baru mereka, Kaesang. Ini dia. Arrowwolf lagi-lagi membuat pengumuman yang sangat mencengangkan. Setelah sebelumnya menggandeng Brandon Ken, atau yang lebih kita kenal dengan B Ken, kemarin giliran Kaesang yang diumumkan akan menjadi pemain Arrowwolf di visi Mobile Legends ke-10. Kaesang mengaku pada awak media bahwa Arrowwolf lah yang telah meminta dirinya untuk bergabung menjadi Serigala ke-10 Arrowwolf. Bersamaan dengan pengumuman Kaesang menjadi pemain Mobile Legends untuk Arrowwolf, Genflix Arrowwolf juga mengumumkan bahwa mereka bekerjasama dengan Ternakopi yang dimiliki oleh Kaesang. Nah, menurut Sobat Revival sendiri gimana nih tentang Kaesang yang kita kenal sebagai infrastruktur senam dan sekarang mau jadi Pro Player Mobile Legends? Nah, dua minggu belakangan banyak banget Pro Player-Pro Player Mobile Legends yang datangnya dari luar kompetitif scene. Bisa kita ambil contoh B Ken dan juga Kaesang. Kalau menurut Sobat Revival, kira-kira ini bakal jadi Pro Contra nggak sih? Antara Pro Player yang mungkin niat main dari growing dari bawah, sama yang ya udah punya nama seperti influencer dan orang-orang yang punya usaha seperti itu. Terlebih, MPL kan udah sebentar lagi bakal mulai. Tentunya kita juga bakal penasaran kira-kira Genflix Arrowwolf bakal memainkan dua pemain ini atau nggak? Kita tungguin aja ya Sobat Revival. Itu dia Sobat Revival, tiga Revival News yang bisa kita sajikan untuk minggu ini. Luar Sobat Revival, kira-kira berita mana yang paling panas dan paling happening untuk minggu ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di-like dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian lebih up to date dan lebih mengikuti perkembangan e-sports di Indonesia. Apalagi kalau beritanya dari Revival TV, media e-sports nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa juga di-subscribe dan di-bunyiin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan soal konten-konten menarik dari Revival TV. Terutama untuk Revival News dan juga konten-konten menarik lainnya yang ada di channel Youtube Revival TV. Jadi gue KB, mohon pamit undur diri. Buah delima, buah nanas. Walaupun lagi banyak drama, Sobat Revival, jangan ikut-ikutan panas ya. Drama apaan, B? Oh, gue mesejo. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax